PANSER BIRU SNAX AUTO NANGIS PANSER BIRU SNAX AUTO NANGIS, FREDIAN WAHYU KABARNYA DIL GABUNG PERSIS SOLO, SEGINI HARGA DI PSIS PERSIS SOLO KABARNYA INGIN MENDATANGKAN BEKANAN PSIS Semarang, FREDIAN WAHYU UNTUK MUSIM DEPAN Peluang persis solo menggaet FREDIAN WAHYU DARI PSIS Semarang cukup lebar Pasalnya, kontak FREDIAN WAHYU DENGAN PSIS Semarang selesai pada akhir musim Liga 1 2022-2023 Kabar terbaru FREDIAN WAHYU SUDA DIL DENGAN PERSIS SOLO UNTUK MUSIM DEPAN Dilansir tribunwow.com dari akun instagram at pasukan.ngapak pada senin, tanggal 13 Maret 2023, rumor tersebut dapat diketahui Dijelaskan bahwa FREDIAN WAHYU AAKAN MENINGGALKAN PSIS SEMARANG DEMI BERGABUNG DENGAN PERSIS SOLO FREDIAN WAHYU WANGSITNYA DIL DENGAN PERSIS SOLO MUSIM DEPAN Padahal FREDIAN WAHYU MERUPAKAN PEMAIN ANDALAN SEKALIGUS PENTING DI PSIS Semarang Terbukti selama berseragam PSIS Semarang, FREDIAN WAHYU MENCETAK 6 GOL DAN 10 ASIS DALAM 81 PERTANDINGAN Sedangkan di musim Liga 1 2022-2023, FREDIAN WAHYU SUDA BERMAIN 24 LAGA MENGEMAS 4 GOL DAN 5 ASIS Wajar dengan statistik tersebut, FREDIAN WAHYU MENJADI PEMAIN LOKAL TERMAHAL DI PSIS Semarang Dengan harga pasar sebesar 3,91 miliar Kemungkinan besar Persis Solo berani menggelontorkan dana lebih dari 3,91 miliar untuk menggaet FREDIAN WAHYU Pendukung PSIS Semarang, PANSER BIRU DAN SNACKS BAKAL SEDIH FREDIAN WAHYU PERGI DARI PSIS Semarang PANSER BIRU DAN SNACKS SEMAKIN SEDIH KARENA FREDIAN WAHYU MALA MERAPAT KE KLUB RIVAL PSIS Semarang yaitu Persis Solo Menarik dinantikan pengumuman resmi dari Persis Solo terkait merapatnya FREDIAN WAHYU